PAM TM Kota Palopo melakukan perbaikan pada filter air di instalasi pengolahan air minum atau IPAM 4 di Mungkajang. Akibatnya kapasitas produksi dan distribusi air ke pelanggan mengalami gangguan. Perbaikan dilakukan karena kedua filter air yang ada mengalami keropos. Saat ini salah satu filter telah selesai dikerjakan, namun satu lagi masih dalam tahap perbaikan. Dampak dari perbaikan ini dirasakan oleh beberapa daerah termasuk Poros Latumpa, Jalan Tomangambari, Purangi, dan beberapa daerah lain. Perbaikan ini diperkirakan memakan waktu kurang dari 5 hari. PAM Tirtamang Kaluku telah mengerahkan seluruh operator yang ada di IPAM 4 untuk menyelesaikan perbaikan ini. Asisten manajer IPAM dan kualitas air Adrianto Pasolang menjelaskan bahwa kapasitas produksi air IPAM 4 normalnya sebesar 20 liter per detik. Namun saat ini berkurang menjadi setengahnya yaitu 10 liter per detik karena salah satu filter sedang dalam perbaikan. Meski begitu, Adrianto memastikan bahwa distribusi air kepada pelanggan tidak akan berhenti secara total, namun akan dilakukan pengaturan rekayasa dengan menggilirkan pengaliran air pada area tertentu, sehingga air tidak akan mengalir secara terus menerus selama 24 jam. Adrianto berharap dengan adanya perbaikan ini pihaknya dapat meningkatkan kapasitas produksi air dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas air yang disalurkan kepada pelanggan. Meskipun terdapat gangguan sementara dalam distribusi air, PAM Tirta Mangkaluku berkomitmen untuk memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi sebaik mungkin selama periode perbaikan filter. Tidak, jadi ada karena kita masih ada supply 10 liter per detik ke pelanggan, sehingga ya mungkin teman-teman di lapangan melakukan penggiliran atau rekayasa distribusi di lapangan untuk diusahakan pelanggan kita yang terdampak dari pekerjaan ini bisa mendapatkan air minimal mungkin tidak dalam 1 kali 20 jam pagian, tapi dalam 1 hari mereka dapat air. Ya harapan kami dengan adanya perbaikan ini, kami bisa meningkatkan produksi kembali normal, kemudian kualitas bisa kita meningkatkan.